Nah, Hartaji, kami persen. Kami hormati Pak Kapolres Sukabumi Kota, dan kami hormati dari Kementerian Agama Purpisi Jawa Barat, dan Kementerian Agama dari Kota Sukabumi, serta FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Sukabumi, dan juga para pendeta, para pimpinan Umat Kristen Kota Sukabumi, Ketua Beserta Jejaran Panitia Laksana HUT, Hari Ulang Tahun BKSG Kota Sukabumi, serta saya didampingi oleh Pak Asisten Kesra, jadi lengkap hadir ke sini. Tepuk tangan kembali kembali kembali. Tepat tahun, tapi belum belom lintang ini, Pak, ya. Masih di bawah 50 tahun, ya. Masih jelintang dalam keadaan sehat, makadar itu akarnya tidak berkelebihan, apabila saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk pemanjukan pedi syukur, kehadiran Tuhan yang menguasa dan sepertinya nikmat yang Tuhan dikorongkan. hari ini berbahagia kita ingat kemarin kami umat islam meraihkan satu-satu romodon juga sebuah suci romodon yang melewati ada suatu kebanggaan bagi kota Soekabumi yang membuat saya sempat yakin bahwa kota Soekabumi adalah kota toleran yaitu viralnya teman-teman kesusteran yang menjual makanan takjil untuk berbuka puasa ini viral di seluruh Jakarta media sosial dan alhamdulillah aspiran apa namanya atensi dari provinsi juga sama ya ucapkan terima kasih kepada para suster yang sudah menyediakan hasilnya dan rutin dilakukan setiap bulan suci romodon ini semakin menunjukkan bahwa kota Soekabumi bukan sekedar kota toleran tetapi kedekatan dan kehangatan antara pemeluk agama menjadi cermin keharmonisan dan keselarasan dalam menjalani kehidupan apalah artinya sebuah prestasi tanpa adanya kebermaknaan yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari konsep inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kota Soekabumi memiliki potensi yang sangat kuat untuk menjadikan kota yang nyaman dan aman bagi siapapun juga tak salah jika dulu zaman penjajahan kota ini dikenal dengan sebutan Niza-Panjabah, kota yang membuat nyaman, memabukkan, memabukkan, memabukkan berarti mudah-mudahan kita masuk kembali ke tiga besar kota tertoleran se-Indonesia semakin kondusif maka akan semakin terbuka umat peragama menjalankan setiap peringatan hari-hari besar keagamaan secara pribadi dan pemerintah kota Soekabumi saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan sejauh ini melalui kepemimpinan pengurus harian BKS Kota Soekabumi implementasi kehidupan umat peragama di kita terimplementasikan sebagaimana kita mengalami bahwa pembangunan kehidupan keagamaan dan kita memegang perlindungan yang sangat penting sebagai bagian yang terpisahkan dari pembangunan kualitas manusia Indonesia Bapak-Ibu sekalian karena itu peranan badan kerjasama gereja-gereja kota Soekabumi dalam ikut serta menemukan rasa nasionalisme rasa kebangsaan serta kepedulian sosial sangat penting sebentar lagi tanggal 27 November kita akan melaksanakan pilkada saat ini partai politik sudah menerima pendaftaran calon-calon dan penetapan insyaallah bulan Agus September ya, diletapkan saya mohon terus jaga kondusivitas kita perbedaan adalah hikmah ya, jadi tadi sudah disampaikan ya, kita tidak perlu sama tapi kebersamaan kurangi kompetisi perbanyak kolaborasi ya, jadi saya berharap perbedaan akan menjadi kebaikan apabila kita saling toleran untuk sama-sama lain ya ini adalah pesta demokrasi lima tahun dengan sampai membuat kita terpecah belah siapapun nanti yang terpilih pasti yang terbaik di kota Soekabumi ya jadi saya berharap saya juga dipesankan oleh Pak Kapolres untuk mengingatkan kita setelah ya saat ini sudah mulai masuk ke bulan politik tapi insyaallah pemilu kita amankan tinggal kita menjaga kondusivitas menjaga perbedaan itu ya, untuk sama-sama nanti memilih tempat silahkan hak pilih Anda gunakan dan informasikan hanya pada saat di kotak suara saja ya itu saja terangkali secara khusus saya usahkan terima kasih yang tulus kepada badan kerjasama gereja-gereja kota Soekabumi serta segenap pendeta yang sangat luar biasa kompaknya sangat luar biasa dan program dayanya panitianya terlalu susun dengan rapi ya ini bentuk kebersamaan dan terus dinukung insyaallah kita di kota Soekabumi akan menghubung terus apalagi nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di hubungan kerja-kerja sekotak suara Soekabumi ini saya berharap kita terus semoga usia yang ke-48 BKGS ini akan semakin diberikan kekuatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam menggambang sampai kota Soekabumi yang bahagia lahir dan batin melalui perat dan kontribusi nyata saudara-saudara di BKGS selamat melanjutkan proses pengabdian untuk negeri di kota Soekabumi yang kita cari bersama mari kita tingkatkan solidaritas kita demikian yang terpaksa mereka salam sejahtera buat kita semua selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati